Ya, pemirsa sebelum ditetapkan sebagai bakal calon, baliho para bakal calon kepala daerah di Borodjabih telah berdebaran di sejumlah titik strategis yang banyak ditemukan baliho dengan bertuliskan untuk Borodjabih 2024 hingga 2029. Merek terjadi pemasangan baliho yang diduga mencuri start, bakal calon yang akan baju di pemilihan kepala daerah 2024 di Kabupaten Borodjabih. Pemasangan ini terjadi di sejumlah titik. Seperti yang ditemukan di jalan lintas di Bersubatrah, terlihat baliho besar petahada yang juga ketua DPD Panmas Tabusro. Kemudian juga ditemukan poster Bambang Bayu Susedo yang merupakan mantan wakil Bupati Borodjabih periode 2017 hingga 2022. Selanjutnya baliho milik ketua Partai Demokrat Asnawi Rifai juga terpasang di sudut jalan strategis. Dalam baliho-nya terang teraga menyatakan untuk Bupati Borodjabih tahun 2024-2029. Selain itu juga menyatakan baju dekat slogannya. Terkait banyaknya baliho yang bernuansa politik tersebut, Bawaslu Borodjabih belum dapat melakukan penindakan karena mereka belum ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. APK ataupun alat peragak sosialisasi calon ini seperti apa tanggapan kita? Ya kami dari Bawaslu kita belum bisa melakukan penurunan atau apa segala macamnya karena sekarang ini belum masuk ke tahapan dan itu juga baru sebatas alat peragak sosialisasi. Artinya belum bisa kita turunkan berarti ya? Ya karena kita belum bisa kita turunkan, nah itu bagian dari hak para calon-calon untuk mensosialisasikan atau memperkenalkan diri mereka kepada masyarakat. Alasan belum bisa ditertipkan apa? Karena belum ada aturan, kemudian juga itu tidak melanggar. Belum ditetapkan sebagai calon berarti mereka? Mereka juga belum ditetapkan sebagai calon. Apabila sudah ditetapkan sebagai calon, apakah APK yang melanggar ketentuan ini akan diturunkan atau bagaimana regulasinya? Pasti akan kita lakukan penurunan apabila terdapat APK-APK ataupun APS-APS yang menganggu seperti di depan sarana-pesarana pendidikan, rumah ibadah, ataupun yang menganggu perjalanan masyarakat. Untuk pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buarujabi baru dimulai 27 Agustus mendatang. Sementara untuk penetapan sendiri pada 22 September dan dilanjutkan masa kampanye pada 25 September hingga 23 November 2024. Dovia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.